Hai pecinta sugar glider nah guys di video kali ini saya akan menjelaskan foto yang beberapa waktu yang lalu saya sempat upload di Instagram jadi buat temen-temen yang enggak tahu ya silahkan follow di Instagram saya juga guys karena hampir setiap hari saya upload saya posting sebuah gambar yang memang unik gitu loh guys tentang sugar glider dan tentang saya nah jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat mengupload sebuah foto tentang sugar glider yang telinganya hilang dan pada saat saya tahu itu bukan sugar glider saya tapi pada saat saya tahu foto itu saya jadi teringat sugar glider saya dulu pertama kali saya memiliki sugar glider mengalami hal yang sama seperti itu guys makanya saya buat video ini agar teman-teman tidak mengalami hal seperti itu guys jadi tonton video ini hingga selesai nah jadi beberapa tahun yang lalu kurang lebih di tahun 2011 itu saya punya sugar glider saya memelihara sugar glider baru-barunya saya memelihara sugar glider tahun 2011 guys jadi pada saat itu si sugar glider ini dia suka sekali sama ulat Hongkong nah pada saat dia suka sama ulat Hongkong itu saya jocong terus saya kasih setiap hari karena dia suka nah tapi hal tersebut malah apa ya memberikan dampak yang negatif gitu ada perubahan fisik terutama pada bagian wajah wajahnya mulai bengkap enggak guys karena saya tidak tahu dan saya tidak mengerti ya saya diamkan saja saya kasih ulat Hongkong terus gitu guys sekarang dia suka nah beberapa hari kemudian saya bawa ke dokter hewan itu pertama kali saya pergi ke dokter hewan dan sampai sana ada juga pasien-pasien membawa kucing membawa anjing dan saya sendiri membawa sugar glider baru saya itu baru pertama kali itu kata dokternya sih nah pada saat itu ya orang-orang pada ngeliatin gitu loh guys dan saya masuk ke dalam untuk memeriksa si sugar glider ini tadi diperiksa di apa ya di timbang lalu diperiksa seperti orang sakit gitu dan ternyata si sugar glider ini over pemberian protein guys terlalu berlebihan pemberian ulat Hongkong jadi dampaknya seperti itu dan pada saat itu saya juga mulai bingung gitu loh guys karena kupingnya telinga daun telinganya si sugar glider itu sudah mulai mengeras karena digarukin setiap hari luka dan akhirnya dia kehilangan telinga sebelah kirinya guys yang menyebabkan ya seperti yang digambar itu dia telinganya tinggal separuh nah sangat kasihan sekali kan guys udah botak telinganya tinggal separuh nah ini hal yang menurut saya juga penting untuk diketahui oleh oleh pemelihara sugar glider guys jadi mudah-mudahan teman-teman ini tidak terjadi pada sugar glider kalian dan mungkin teman-teman juga pernah melihat orang yang di sekeliling kalian itu alergi terhadap telur ataupun makanan yang berprotein lainnya ketika makan telur itu biasanya mukanya itu seperti jerawatan atau di bagian tubuh lainnya seperti jerawatan atau pisul nah ini yang terjadi pada sugar glider tersebut guys mengapa kupingnya atau daun telinganya bisa hilang karena mungkin di sekitar daun telinganya itu gatel dia garukin terus yang menyebabkan luka kering lalu ya apa ya semakin sering digaruk itu akan hilang jugaan guys jadi seperti itu mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan menem apa ya menambah pengetahuan tentang sugar glider guys dan buat teman-teman yang belum berpartisipasi di channel ini silahkan di klik subscribe guys that's all salam pecinta sugar glider